Benarkah minum kopi bisa membuat teman-teman terbebas dari rasa ngantuk? Salam sehat, jumpa lagi bersama saya Dr. Ferry Juliawan Ayo minum kopi dulu, kalau ngantuk Ajakan seperti ini pasti sudah sering teman-teman dengar Tidak bisa dilakukan lagi bahwa sebagian orang minum kopi untuk menghindari atau mengatasi rasa ngantuk Namun bagaimana dengan fakta yang melatar belakangi anggapan tersebut? Tentunya para pencipta minuman yang satu ini sudah tidak asing lagi dengan kopi hitam, kopi susu, maupun kopi instan Ada beberapa orang yang merasa kurang apabila tidak minum secangkir kopi di pagi hari Benarkah minum kopi bisa membuat teman-teman terbebas dari rasa ngantuk? Suatu penelitian yang berjudul Pengaruh kebiasaan minum kopi terhadap tingkat ngantuk dan performansi Pengemudi kereta, studi di simulator kereta Studi tersebut memberikan kesimpulan Berdasarkan hasil uji MANOVA Di prolek kesimpulan kebiasaan minum kopi dan durasi tidur berpengaruh secara simultan terhadap tingkat ngantuk Artinya, semakin tinggi konsumsi kopi ataupun durasi tidur Maka tingkat ngantuk akan semakin kecil Ada beberapa orang yang merasa lebih segar setelah minum kopi Pikiran kreatif pun akan muncul kembali dan energi tampak diperbarui Selain itu, kopi sering digunakan sebagai pencegah ngantuk Sebenarnya, rasa ngantuk adalah hal yang wajar Apabila jika teman-teman sedang bosan, kurang tidur, atau sedang kelahan Minum kopi bisa membantu mengurangi rasa ngantuk untuk sementara Minum kopi adalah keputusan yang tepat Karena rasa lelah yang muncul secara tiba-tiba saat dalam perjalanan Tentu dapat mengganggu dan menurunkan produktivitas teman-teman dalam bekerja Kafein dalam kopi menyebabkan rasa lelah hilang Dan tubuh terasa segar kembali Kafein adalah setimulan yang merangsang kerja dan aktivitas sistem saraf Setelah minum kopi kurang lebih 30 menit Maka efek segar dan hilangnya rasa ngantuk mulai dirasakan Jadi mulai terasa setelah 30 menit paska minum kopi Dan bisa bertahan selama kurang lebih 6 jam Namun ini berbeda dari setiap individu ya Jangan lupa perhatikan waktu minum kopi untuk mendapatkan efek segar dan menghilangkan rasa ngantuk Konsumsi kopi antara pukul 9 sampai pukul 11 pagi Dapat meningkatkan kadar hormon kortisol Yang membuat teman-teman terasa lebih segar dan bebas dari rasa ngantuk Ingat, jadi minum kopi antara pukul 9 sampai pukul 11 pagi Jadi benarkah minum kopi bisa meredakan rasa ngantuk? Jawabannya adalah benar Namun jika rasa ngantuk tersebut disebabkan oleh kelelahan atau kurang tidur Konsumsi kopi tidak akan menggantikan fungsi istirahat ataupun tidur Minum kopi secara berlebihan harus dihindari teman-teman Asupan kafein sebaiknya dibatasi Tidak lebih dari 400 mg per hari Atau 4 cangkir kopi sehari Jadi tidak boleh melebihi 4 cangkir Tapi kalau saya Misarankan kepada teman-teman Lebih baik jangan melebihi 2 cangkir kopi dalam sehari teman-teman Demikian Informasi sederhana, informasi singkat Mengenai fakta apakah kopi bisa menghilangkan rasa ngantuk Saya berharap informasi ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua Dukung terus channel ini Dr. Ferry TV Agar channel ini bisa cepat berkembang Channel ini bisa tetap terus memberikan edukasi yang baik Terutama dalam bidang kesehatan dan kedokteran Caranya jangan lupa berikan tanda like Subscribe Bunyikan lonceng notifikasinya Dan share Jumpa lagi bersama saya di video-video berikutnya Tetap semangat Salam sehat Terima kasih telah menonton